Mereka tentu saja tidak bisa tinggal di kota Cakrawala Tinggi lebih lama lagi. Kalaupun mereka ingin membangunnya kembali, itu akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, di bawah pimpinan Lehuang, kelompok tersebut menuju ke kota terdekat lainnya. Namun, kota ini juga berada di bawah yurisdiksi puncak Cakrawala Tinggi, dan vaksi terkuat di kota ini adalah murid luar dari puncak Cakrawala Tinggi. Ini adalah kejadian umum di seluruh dunia penglai. Lagi pula, dengan dua vaksi penguasa yang berdiri di puncak, pasti akan ada banyak vaksi kecil yang bersedia memihak mereka. Dengan cara ini, mereka bisa menjadi murid luar dari puncak Cakrawala Tinggi. Keberadaan seperti mereka tidak akan bisa berhubungan dengan rahasia inti dari puncak Cakrawala Tinggi, dan hanya bisa membawa nama puncak Cakrawala Tinggi. Kelompok Lehuang jelas tidak memberitahu siapapun tentang kedatangan mereka. Bagaimanapun, dua vaksi penguasa telah menyatakan perang terhadap puncak Cakrawala Tinggi, dan Feng Hao adalah individu yang agak istimewa. Tidak peduli apapun, keselamatan Feng Hao adalah yang paling penting. Jika mereka tidak bisa mengungkap jejak mereka, tentu itu yang terbaik. Selain Feng Hao, ada juga Lehuang, Namong Wuji, Dr. Xuan, dan Bao Xian. Adapun Lesin, itu bukan karena dia marah pada Feng Hao atau karena alasan lain. Dia tetap tinggal di reruntuhan kota Cakrawala Tinggi untuk mengawasi rekonstruksinya, jadi dia tidak mengikuti Feng Hao. Feng Hao merasa sedikit lega. Setidaknya, dia tidak berada dalam situasi yang canggung. Namun, ini masih menjadi masalah, dan dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Masalah Lesin jelas lebih merepotkan daripada masalah Huang Fu Fu Shuang, terutama karena Lehuang memiliki hubungan dekat dengannya. Jika Lehuang tahu tentang masalah antara dia dan Lesin, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkan Lehuang. Namun, hal terpenting saat ini adalah menunggu kompetisi pencarian pasangan lembah Xuandao berakhir dalam waktu setengah bulan. Hanya dengan begitu dia punya waktu untuk mempertimbangkan hal-hal lain. Nama kota kecil ini lumayan. Feng Hao melihat papan nama yang tergantung di gerbang kota di depannya, yang bertuliskan, Drifting Cloud City. Dikatakan bahwa kota ini dikelola oleh seorang wanita. Murid pelataran luar dari puncak Lingxiao juga cukup kuat. Dia secara samar-samar dikenal sebagai kepala murid pelataran luar dari kota Lingxiao. Kaisar Leh mengangkat bahunya. Kota Awan Melayang tidak terlalu jauh dari kota Cakrawala Tinggi, jadi dia paham dengan situasi di sini. Kota Cakrawala Tinggi dan lembah Xuandao tampaknya menguasai lebih dari separuh dunia pengelai. Fondasi kekuatan-kekuatan besar memang menakutkan. Namong Uji menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Haha, itu tidak mengherankan. Ayo pergi. Jangan ganggu penguasa kota-kota Awan Melayang. Kita akan mencari tempat tinggal dan menunggu setengah bulan sebelum menuju ke lembah Dao yang mendalam. Kaisar Leh merenung sejenak sebelum mengambil keputusan. Situasi saat ini sedikit tegang, jadi tentu saja mereka harus menyembunyikan gerakan mereka jika bisa. Feng Hao dan yang lainnya tidak keberatan. Lagipula, tidak ada seorang pun yang ingin dikejar oleh organisasi imortal siang dan malam. Segera setelah itu, kelompok Feng Hao perlahan mengikuti kerumunan dan memasuki kota Awan Melayang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa saat mereka memasuki kota Awan Melayang, sesosok tubuh licik telah memperhatikan mereka. Segera, sosok itu berlari menuju arah lain. Di halaman tertentu di kota Corona, terdengar kicauan burung dan wangi bunga, dan ada seorang wanita berpakaian mewah tergeletak di paviliun. Matanya yang indah setengah tertutup, dan dia memiliki penampilan menakjubkan yang bahkan dapat memikat burung dan binatang. Melapor kepada Tuan Kota, Tuan Mudale dan yang lainnya memang telah tiba di kota Awan Melayang. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan melaporkan sambil berlutut dengan satu kaki di luar paviliun. Wanita yang sedang berbaring di paviliun tiba-tiba membuka matanya. Kilatan mengejutkan melintas di matanya. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya saat suara yang jelas keluar dari bibir merahnya. Ya, saya tahu. Turunlah dulu dan cari tahu di mana mereka berada. Hati-hati jangan sampai membuat mereka waspada. Ya. Sosok setengah berlutut itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan wanita itu sendirian di halaman. Seolah-olah belum pernah ada orang yang muncul. Namun, saat ini, wanita berpakaian bagus itu menguap dan berbicara dengan santai, karena kamu sudah ada di sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu. Saat suaranya terdengar, ruang sekali lagi terdistorsi dengan tenang dan perlahan. Sesosok sekali lagi muncul entah dari mana. Namun, sosok ini mengenakan jubah brokat putih dengan sulaman, imortal, yang sangat jelas di dadanya. Saat sosok ini mengangkat kepalanya, sebenarnya itu adalah Chun Suan yang telah melarikan diri dalam keadaan menyedihkan sebelumnya. Setelah Chun Suan menampakkan dirinya, tatapannya tertuju pada wanita cantik itu dan tatapan aneh muncul di kedalaman matanya. Namun, hal itu dengan cepat disembunyikan saat dia berkata dengan suara acuh-ta'acuh, seperti yang kuduga, mereka memilih untuk menetap di Drifting Cloud City. Jadi apa? Apa hubungannya denganku? Wanita cantik itu tidak terkejut dengan penampilan Chun Suan. Sebaliknya, dia berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Mengapa hal itu tidak ada hubungannya denganmu? Jika kamu setuju untuk membantu organisasi imortal, ketika kita menekan dua faksi penguasa di masa depan, statusmu tidak lagi hanya sekedar penguasa kota. Chun Suan memandang wanita cantik itu dan berkata dengan suara rendah, Lagi pula, apakah kamu tidak memikirkan tentang Gu abadi di tubuhmu? Apakah kamu mengancamku? Setelah mendengar kata, imortal Gu, ekspresi wanita cantik itu tiba-tiba berubah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba berdiri dan melambaikan lengan bajunya sambil dengan dingin menatap Chun Suan dan berkata, Jika kamu tidak menggunakan adik perempuanku untuk mengancamku, apakah kamu pikir kamu masih bisa berdiri di depanku dengan aman hari ini? Setelah kata-kata ini diucapkan, aura menakjubkan muncul dari tubuh wanita cantik itu. Dalam sekejap, seolah-olah embusan angin bertiup di halaman yang awalnya damai, menyebabkan bunga dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya membungkuk. Kek, jangan seperti ini. Ini juga kesempatanmu. Jangan bilang kamu ingin terus bersembunyi di kaki puncak Ling Xiao. Chun Suan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia berkata dengan suara acuh-ta'acuh. Saat ini, Feng Hao dan yang lainnya telah memasuki kota Awan Melayang. Ini adalah wilayah Anda dan saya membutuhkan kerja sama Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. 2692 Yang perlu kamu lakukan hanyalah memantau mereka. Dalam beberapa hari, ahli lain dari asosiasi abadi akan turun. Chun Suan tersenyum sinis. Pandangannya tertuju pada wanita berpakaian bagus itu sambil berkata, Seharusnya tidak apa-apa, kan? Kamu tidak akan mengungkapkan identitasmu. Lepaskan adik perempuanku dan batalkanku abadiku setelah masalah ini selesai. Wanita berpakaian bagus itu berkata dengan dingin. Niat membunuh muncul dari matanya yang indah, seolah dia ingin menelan Chun Suan hidup-hidup. Haha, itu tergantung apakah adik perempuanmu bersedia kembali. Chun Suan tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, sosoknya menghilang dari halaman. Kali ini, halamannya bisa dikatakan sudah benar-benar tenang. Berengsek. Melihat ke arah mana Chun Suan pergi, wanita berpakaian bagus itu sepertinya tidak mampu menahan emosinya. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan dengan mengangkat tangannya, seluruh pavilion hancur. Setelah melampiaskan emosi di dalam hatinya, wanita berpakaian bagus itu perlahan menjadi tenang. Lama kemudian, dia tampak tidak berdaya. Ekspresinya berfluktuasi tanpa batas, seolah dia ragu-ragu tentang sesuatu. Namun, Feng Hao, Le Huang dan yang lainnya di Drifting Cloud City sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sekali lagi jatuh ke dalam perangkap lain. Di sudut tersembunyi lain dari kota awan melayang, sosok Chun Suan perlahan muncul di halaman terpencil. Setelah Chun Suan muncul, sesosok tubuh juga keluar dari halaman. Dari kelihatannya, itu adalah Kaisar Suan. Sejak kejadian di kolam transformasi naga, Chun Suan telah kembali ke alam abadi surgawi. Laporannya menjadi sangat penting. Oleh karena itu, di bawah pengaturan ayah Chun Suan, Kaisar yang mendalam juga menjadi pengawal Chun Suan. Kaisar yang mendalam tanpa ekspresi berjalan kembali ketika dia melihat Chun Suan telah kembali. Dia jelas tidak memiliki kesan yang baik terhadap seseorang seperti Chun Suan. Jika bukan karena perintah Dewan, dia tidak akan datang untuk melindungi mainan seperti itu. Chun Suan tidak mempedulikan ekspresi Kaisar yang mendalam saat dia langsung berkata, Tuan dan yang lainnya benar-benar cerdik. Mereka telah memperkirakan bahwa Feng Hao dan yang lainnya akan datang ke kota awan melayang. Kali ini, kita harus mengambil kesempatan ini untuk menguburkannya di sini. Kaisar yang mendalam memutar matanya ke arah Chun Suan dan dengan acu tak acu berkata, Izinkan saya mengingatkan Anda lagi. Feng Hao harus dihidupkan kembali. Tidak akan ada kerugian apapun. Melihat Kaisar yang mendalam bertengkar, wajah Chun Suan langsung menjadi gelap. Dalam hatinya, dia selalu ingin membunuh Feng Hao, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk memikirkan hal itu. Mari kita tidak membicarakan apakah penguasa yang mendalam akan mengizinkannya atau tidak. Bahkan sekelompok orang dari parlemen sangat prihatin terhadap Feng Hao. Mereka harus menghidupkan kembali Feng Hao. Jangan khawatir, aku tidak akan terburu-buru membunuhnya. Aku ingin dia menderita siksaan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mati kesakitan. Chun Suan tersenyum sinis saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kaisar yang mendalam tidak melanjutkan berbicara. Sebaliknya, dia mengutup dalam hati. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membunuh orang lain, bicaralah. Bagaimana kabar gadis itu? Dia adalah sosok penting yang bisa mengancam wanita gila itu untuk membantu kita. Tiba-tiba, Chun Suan sepertinya memikirkan sesuatu saat dia mengangkat kepalanya dan bertanya. Gadis yang dia bicarakan tentu saja adalah adik perempuan dari gubernur kota Awan Melayang. Sebelum dia datang ke sini, dia telah menggunakan cara paksa untuk menculik gadis ini untuk mengancam pihak lain. Kini, dia memang berhasil. Semuanya normal. Kaisar yang mendalam menjawab dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia langsung pergi dan menyembunyikan sosoknya sekali lagi, meninggalkan Chun Suan yang suram dan tidak menentu. Adapun Feng Hao dan yang lainnya, mereka menemukan sebuah penginapan di kota Awan Melayang dan kelompok mereka langsung menginap di sana. Bagaimanapun, mereka akan tinggal di kota Awan Melayang untuk jangka waktu tertentu. Setelah menetap di penginapan, semua orang berkumpul seolah-olah mereka akan mendiskusikan sesuatu. Saudara Le, apakah kamu yakin tidak akan ada masalah di Drifting Cloud City? Feng Hao bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak tahu kenapa, tapi ada sedikit kekhawatiran di hatinya sejak dia memasuki Drifting Cloud City. Itu adalah nalurinya untuk merasakan bahaya sebelumnya. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, sebagian naluris orang seniman bela diri akan berkembang hingga ekstrim. Misalnya, mereka akan mendapat firasat jika ada bahaya. Le Huang sedikit terkejut, tetapi segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kamu terlalu khawatir. Kami berdua telah menyamar, jadi orang biasa tidak akan bisa mengenali kami. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Kata-kata Le Huang bukannya tidak masuk akal, tapi sepertinya dia telah melupakan sesuatu yang penting. Meskipun keduanya menyamar, Suan Yee, Bao Xian, dan Namong Wu Ji tidak. Sebelum mereka datang, Chun Suan telah menyerahkan potret mereka kepada penguasa kota-kota Awan Melayang. Dengan kata lain, meskipun mereka berdua menyamar, yang lain masih bisa mengenali mereka. Karena itulah mereka secara alami diperhatikan ketika memasuki kota. Kali ini, bisa dikatakan Le Huang dan Feng Hao telah melakukan kesalahan. Namun, mereka tidak bisa disalahkan atas hal ini. Namong Wu Ji adalah wajah yang tidak dikenalnya, dan Bao Xian serta dokter Suan sama-sama tinggal dalam pengasingan di kota Cakrawala Tinggi. Hanya sedikit orang yang bisa mengenalinya. Hanya mereka yang sangat akrab dengan puncak Cakrawala Tinggi yang dapat mengenalinya. Namun, Chun Suan pernah melihat Namong Wu Ji sebelumnya. Selain itu, Bao Xian dan Suan Yee telah menyembunyikan mata-mata mereka di puncak Cakrawala Tinggi, sehingga mereka dapat dengan mudah mengenali penampilan Namong Wu Ji dan Suan Yee. Masih ada setengah bulan lagi. Saudara Feng, apa rencanamu? Semua orang terdiam beberapa saat sebelum Le Huang perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya. Apalagi yang bisa saya lakukan. Saya baru saja maju ke alam master ilahi, jadi saya perlu mengkonsolidasikan kultivasi saya. Jika tidak, saya mungkin tidak 100% percaya diri jika beberapa kuda hitam muncul. Feng Hao tersenyum tipis. Dia baru saja membuat terobosan yang sukses dan budidaya di dalam tubuhnya belum stabil. Selain itu, setelah terobosannya, berbagai kekuatan di dalam tubuhnya tampaknya telah melonjak ke tingkat yang tidak mereka miliki sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang dia perlu waktu untuk membiasakan diri dengan benar. Ya, saya juga merasa Anda perlu mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Anda harus memperhatikan masalah pada tubuh Anda. Ekspresi Le Huang berubah sedikit lebih serius. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xuanyi dan yang lainnya mengangguk setuju. 2693 Kelompok Feng Hao tidak banyak bicara setelah itu. Setelah berdiskusi secara detail beberapa saat, mereka semua pergi. Feng Hao juga kembali ke kamarnya sendiri dan menetapkan beberapa batasan di sekitarnya. Mereka untuk sementara menetap di Drifting Cloud City kali ini. Meskipun ini merupakan langkah rahasia, mereka masih perlu mengambil beberapa tindakan yang diperlukan. Setelah memindai batasan yang dia buat di sekelilingnya, Feng Hao menepuk tangannya dengan puas. Segera setelah itu, dia duduk dan mulai mengamati situasi di dalam tubuhnya. Menurut latihan sebelumnya, Feng Hao biasanya memanggil Xiao Meng untuk melihat apakah ada tanggapan darinya. Namun, setelah Feng Hao merespons beberapa kali seperti biasa, dia menyadari bahwa masih belum ada respons. Sambil mengangkat bahu, dia bersiap memasuki kondisi kultivasi. Namun, pada saat ini, fluktuasi ki spiritual yang tak terlihat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, perlahan-lahan berubah menjadi penampilan seorang gadis kecil. Itu adalah Xiao Meng, yang sudah lama kehilangan kontak dengannya. Kemunculan Xiao Meng yang tiba-tiba menyebabkan Feng Hao tertegun sejenak. Kenapa dia tiba-tiba muncul? Xiao Meng, apa yang terjadi padamu akhir-akhir ini? Bingung, Feng Hao memandang Xiao Meng, yang tiba-tiba muncul. Dia menyadari bahwa Xiao Meng sedang menatapnya dengan ekspresi tersenyum. Aku tertidur lelap, Xiao Meng mengangkat bahunya, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tertidur nyenyak, apa yang terjadi? Feng Hao mengerutkan alisnya, dia merasa ada yang salah dengan Xiao Meng, tapi dia tidak tahu apa itu. Kamu telah menyerap aura naga sejati dan aku jelas mendapat banyak manfaat darinya juga. Karena banyaknya energi yang telah aku serap, aku juga tertidur. Aku hanya akan terbangun setelah aku benar-benar menyempurnakan aura naga sejati. Kata Xiao Meng sambil melompat-lompat. Sekali lagi, dia duduk di bahu Feng Hao, menunjukkan sifat nakalnya. Sehubungan dengan tindakan Xiao Meng, Feng Hao tidak terkejut. Segera, dia mengukur Xiao Meng dan bertanya dengan bingung, kamu telah menyerap begitu banyak ki naga sejati, perubahan apa yang kamu alami? Xiao Meng memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bingung, menurutku tidak. Mendengarkan kata-katanya, Feng Hao hampir pingsan karena marah. Sial, begitu banyak ki naga yang sebenarnya. Meskipun dia hanya menyerap sebagian saja, itu sudah cukup untuk mendorongnya ke puncak alam kaisar. Namun, orang ini telah menyerap sebagian besar ki naga yang sebenarnya, namun tidak ada perubahan pada budidayanya. Feng Hao terdiam beberapa saat. Dia perlahan berkata, mainan yang hilang. Xiao Meng terkikik, dia sepertinya tidak peduli dengan ekspresi Feng Hao. Namun, dia mengukur tubuh Feng Hao dan berkata dengan terkejut, Hei, kamu benar-benar berhasil menerobos. Terbukti, baru sekarang Little Meng menyadari bahwa Feng Hao telah menembus dunia dari apa yang dia lihat sebelum dia tertidur lelap. Segera, dia sangat terkejut. Tentu saja, tidak ada yang lain. Saya akan mengkonsolidasikan wilayah saya. Feng Hao melambaikan tangannya dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tidak jelas tentang keberadaan Xiao Meng. Ketika dia kehilangan kesadaran, dia kadang-kadang mengambil kendali atas tubuhnya. Namun, kalau dilihat dari situasi saat ini, sepertinya bukan itu masalahnya. Hal ini membuatnya merasa sangat berkonflik. Feng Hao bukanlah orang yang akan membuang waktu untuk masalah sepele. Karena dia tidak bisa memahaminya untuk saat ini, dia sebaiknya berhenti memikirkannya. Selanjutnya, ia memasuki budidaya terpencil. Melihat Feng Hao telah menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi, ekspresi Xiao Meng tiba-tiba berubah. Ekspresi lucu dari sebelumnya perlahan menghilang dan digantikan oleh ekspresi serius. Itu sangat berbeda dari gambarannya saat ini, memberikan perasaan yang sangat aneh. Namun, pemandangan ini adalah sesuatu yang Feng Hao tidak bisa lihat. Dia sudah membenamkan dirinya ke dalam tubuhnya dan mulai mengamati perubahannya. Setelah mengalami penempaan kinaga sejati, penyerapan bola naga, dan baptisan murka surgawi, seluruh tubuhnya telah mengalami transformasi yang benar-benar baru. Dalam penglihatan batin Feng Hao, tulang-tulangnya tampak terkondensasi dari batu giyok yang bersinar. Meridiannya juga sangat kokoh. Energi tanpa batas terus mengalir di dalam tubuhnya. Tingkat energinya tidak terbayangkan olehnya di masa lalu. Jumlahnya hampir dua kali lipat dari sebelumnya. Ketika rasa ilahi Feng Hao mencapai dantiannya, itu bahkan lebih mencengangkan. Selain cahaya sembilan warna yang terkondensasi, ada juga empat cahaya ilahi berwarna biru tua yang perlahan berputar di sekitar cahaya sembilan warna. Cahaya sembilan warna secara alami adalah kekuatan murka surgawi, sedangkan empat lampu biru tua secara alami adalah manik spiritual. Pada saat ini, sudah ada empat manik spiritual di dalam tubuh Feng Hao. Setiap kali keempat manik spiritual berputar, seseorang dapat merasakan energi tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini, Feng Hao juga mulai fokus mempelajari manik-manik spiritual. Sepertinya dia belum memahami manik spiritual keempat dengan cermat. Dia masih ingat bahwa manik spiritual sebelumnya pernah membawakannya seni ilahi generasi Phoenix Nirvana, serta mantra budidaya spiritual. Adapun manik spiritual ketiga, Feng Hao tidak mendapatkan apapun. Oleh karena itu, dia segera menaruh perhatiannya pada manik spiritual keempat. Jika manik spiritual keempat berisi rahasia apapun, kemungkinan besar itu adalah rahasia lain yang tiada taranya. Kenyataannya, manik spiritual ketiga juga mengandung sebuah rahasia. Namun, Feng Hao saat ini belum mencapai waktu untuk mengungkap rahasia ini. Mungkin, dapat dikatakan bahwa manfaat yang diberikan oleh manik spiritual ketiga sebelumnya telah terwujud, hanya saja dia belum menemukannya. Segera, rasa ilahi Feng Hao sekali lagi memperhatikan manik spiritual keempat. Sebelumnya, manik spiritual keempat berada di tangan Dr. Xuan. Namun, dari kelihatannya, Dr. Xuan hanya menggali energi tak terbatas di dalam manik spiritual, dan tidak mengetahui apapun lebih dalam. Oleh karena itu, pada saat ini, Feng Hao dengan percaya diri mulai mempelajarinya. Dia merasa bahwa manik spiritual ini sepertinya memiliki semacam hubungan karma dengannya. Jika tidak, dia sendiri tidak akan mampu menampung empat manik spiritual. Kita harus tahu bahwa di seluruh benua penglai, meskipun ada banyak orang yang memperoleh manik spiritual melalui berbagai kebetulan, tidak pernah ada satu orang pun yang mampu memiliki dua manik spiritual pada saat yang sama, apalagi empat manik spiritual milik Feng Hao saat ini. Saat Divine Sense Feng Hao dengan lembut membungkus Solbet, Solbet keempat tiba-tiba sedikit bergetar. Segera setelah itu, riak misterius terpancar dari Solbet pada saat ini. Saat rasa ilahinya melilit manik jiwa, gelombang misterius ditransmisikan keluar dari dalam. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh segera terdengar di benak Feng Hao. Gelombang yang ditransmisikan dari Solbet juga diterima oleh pikirannya. Segera setelah itu, Solbet juga mulai berputar dengan cepat. Namun, revolusinya tidak menyebabkan tiga manik jiwa lainnya berputar. Sebaliknya, ia berputar dengan sendirinya. Dalam situasi ini, suara gemuruh terus terdengar di benak Feng Hao, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba memaksa masuk ke dalam pikirannya. Menghadapi situasi ini, Feng Hao yang sudah terbiasa dengannya tidak melakukan perlawanan apapun. Dia dengan jelas memahami bahwa ada teknik rahasia yang terkandung dalam manik spiritual. Melalui metode ini, teknik rahasia ini dianugerahkan kepadanya. Dengan kuat menahan kegaduhan dalam pikirannya dan perasaan tidak nyaman, dia bertahan selama setengah jam penuh sebelum Solbet didantiannya perlahan berhenti berputar. Saat itulah ekspresi Feng Hao kembali normal. Berdengung. Saat berikutnya, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Tindakan ini tentu saja mengejutkan Xiaomeng, yang tidak melakukan apapun di sampingnya. Bukankah orang ini mengatakan bahwa dia akan mengikuti pelatihan tertutup? Kenapa dia tiba-tiba bangun begitu cepat? Namun, setelah Feng Hao membuka matanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada teknik misterius lain dalam pikirannya. Teknik ini secara mengejutkan ditransmisikan dari Solbet keempat. Membelah seni surga. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Melalui identifikasi dalam pikirannya, ia menemukan bahwa teknik misterius ini mengandung seni rahasia yang disebut seni membelah surga. Meskipun Feng Hao tidak tahu untuk apa teknik ini digunakan, dari reputasinya yang mendominasi, tampaknya seni membelah surga ini tidak sederhana. Namun, dia tidak menyadari bahwa di sampingnya, ketika Xiaomeng mendengar tiga kata, seni membelah surga, matanya tiba-tiba berbinar. Apa yang salah? Pada saat ini, Xiaomeng sekali lagi mendapatkan kembali ekspresi lucunya saat dia memiringkan kepalanya dan menatap Feng Hao. Oh, oh, tidak apa-apa. Saya baru saja mengembangkan teknik rahasia. Feng Hao juga menarik napas dalam-dalam. Seni rahasia membelah surga, ini kemungkinan adalah teknik rahasia yang terkandung dalam manik jiwa keempat. Dia bertanya-tanya kemampuan apa yang akan dia peroleh setelah mempelajari teknik rahasia ini. Dari guru ilahi kelahiran kembali Phoenix Nirvana hingga metode budidaya jiwa, keduanya merupakan teknik rahasia yang menantang surga. Tentu saja, teknik pemisahan surga ini tidak bisa dianggap remeh. Mengabaikan perubahan ekspresi Xiaomeng, Feng Hao sekali lagi menutup matanya. Dia ingin mengetahui betapa luar biasa apa yang disebut seni split the heavens ini. Feng Hao menutup matanya dan mengumpulkan pikirannya. Tiba-tiba, metode kultivasi yang ditransmisikan dari spirit orb di kepalanya tiba-tiba muncul di benaknya dengan kejelasan yang tak tertandingi. Seni membelah surga memiliki total sembilan lapisan. Mereka yang berlatih seni membelah surga dapat menggunakan tangan kosong untuk meningkatkan kekuatannya. Lapisan pertama akan berlipat ganda, lapisan kedua akan menjadi tiga kali lipat, dan seterusnya. Ketika seseorang mencapai lapisan kesembilan, mereka akan mampu menampilkan sembilan kali kekuatan aslinya. Hanya dengan menonton adegan ini, jelas bahwa hati Feng Hao sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Seni membelah surga ini hanyalah sebuah teknik rahasia yang sangat kejam. Selama seseorang mempraktikan seni membelah surga ini, seseorang akan mampu menampilkan dua kali lipat kekuatan aslinya. Begitu seseorang mencapai lapisan kesembilan, ia akan mencapai tingkat ekstrim dan secara paksa meningkatkan kekuatannya sebanyak sembilan kali lipat. Bayangkan saja, jika seseorang tiba-tiba menampilkan serangan dengan kekuatan sembilan kali lipat dari aslinya selama duel, betapa menakutkannya hal itu bagi orang lain. Jelas, ini tidak diragukan lagi merupakan godaan besar bagi Feng Hao. Khususnya, setelah mencapai tahap master ilahi, celah kecil dapat memberikan efek yang sangat besar. Namun, Feng Hao juga bingung. Jika itu benar-benar memiliki efek yang menantang surga, maka peluang untuk berhasil mengembangkan seni split the heavens ini akan sangat kecil. Memang benar, saat Feng Hao terus mempelajarinya, dia menemukan bahwa seni membelah surga ini memang tidak terpecahkan seperti yang dia bayangkan. Setidaknya ada kelebihan dan kekurangannya. Prasyarat untuk mengembangkan seni membelah surga ini adalah membuat banyak orang gagal melakukannya. Untuk mengembangkan seni membelah surga, tubuh fisik seseorang harus lebih kuat dari tingkat kultifasinya. Dengan kata lain, jika seorang kaisar agung ingin mengembangkan seni membelah langit, maka tubuh fisiknya harus sebanding dengan seorang guru ilahi. Adapun tahap master ilahi, tentu saja harus sebanding dengan penguasa. Kondisi ini saja sudah cukup untuk membuat mustahil bagi banyak orang di dunia ini untuk mengolahnya. Tapi bagi Feng Hao, itu sangat sederhana. Tubuh fisiknya saat ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan setelah ditempa oleh berbagai jenis energi, jauh melampaui tahap master ilahi. Oleh karena itu, kondisi paling mendasar bukanlah masalah bagi Feng Hao. Setidaknya, dia sudah memiliki kondisi untuk mengembangkan seni membelah surga. Ini karena seni suci ofensif yang mendominasi seperti seni membelah surga menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa menyerap energi dunia dan menuangkannya ke dalam tubuh seseorang, sehingga mencapai efek meningkatkan kekuatan seseorang. Untuk itu diperlukan tubuh fisik seseorang yang cukup kuat. Jika tidak, tubuh seseorang mungkin akan meledak secara paksa bahkan sebelum seseorang dapat melancarkan serangan. Segera, setelah mengetahui bahwa tubuh fisiknya dapat mengembangkan seni membelah surga, hati Feng Hao juga menjadi tenang. Jika itu benar-benar menakutkan seperti yang dijelaskan, maka seni Split the Heavens pasti akan menjadi salah satu kartu asnya. Selain itu, kartu truf ini juga sangat menakutkan. Tak lama setelah itu, Feng Hao mengetahui bahwa seni membelah surga tidak berhasil diaktifkan setiap saat. Itu tergantung pada probabilitas. Ketika keberuntungan sedang baik, mengaktifkannya sekali saja sudah cukup untuk berhasil, tetapi ketika keberuntungan sedang buruk, bahkan mengaktifkannya 10 kali berturut-turut mungkin tidak akan berhasil sekalipun. Melihat ini, Feng Hao tidak bisa menahan senyum pahit. Seni membelah surga ini hanyalah sebuah penipuan. Bukankah itu masih bisa terpicu setiap kali diaktifkan? Bukankah ini hanya membuang-buang waktu? Lagi pula, dalam pertarungan antar ahli, setiap detik bisa menentukan hasilnya. Selama pertempuran, dia masih harus mengalihkan perhatiannya untuk mengaktifkan seni Split the Heavens. Apalagi itu hanya efektif dari waktu ke waktu. Ini hanyalah penipuan. Namun setelah merenung sejenak, Feng Hao juga merasa lega. Bagaimanapun, seni membelah surga adalah teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga berkali-kali lipat. Ini sudah sangat menantang surga. Belum lagi efek dari sembilan kali lipat kekuatan, hanya dua kali lipat kekuatan sudah sangat menantang surga. 2695 Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Feng Hao memutuskan untuk berlatih seni pemisahan surga. Tanpa ragu-ragu, dia mulai berlatih. Sebelum memulai, dia mengikuti instruksi pada titik akupuntur yang tercatat di Heaven Splitting Art. Baru setelah dia memastikan tidak ada masalah, barulah dia berani bersantai dan mulai berlatih. Titik akupuntur pada tubuh manusia bagaikan bintang di langit. Jumlahnya sangat banyak sehingga praktis tidak ada habisnya. Beberapa di antaranya dapat dirasakan, sementara beberapa lainnya begitu tersembunyi sehingga tidak dapat dirasakan. Bahkan Feng Hao tidak berani mengatakan bahwa dia telah menguasai semua titik akupuntur di tubuhnya. Setelah serangkaian upaya, Feng Hao akhirnya menemukan posisi titik akupuntur yang diperlukan untuk berlatih seni pemisahan surga. Harus dikatakan bahwa seni pemisahan surga harus melewati total 81 titik akupuntur. Di antara mereka, ada hampir 50 yang Feng Hao belum pernah dengar sebelumnya. Untungnya, ada catatan yang sangat rincin tentang setiap titik akupuntur di Heaven Splitting Art, termasuk lokasi setiap titik akupuntur. Hal itu dikarenakan ada beberapa titik akupuntur yang tersembunyi di antara dua titik akupuntur tersebut. Jika seseorang tidak mengetahuinya, akan sangat mudah bagi mereka untuk mengamuk. Setelah mengetahui rahasia seni membelah surga, Feng Hao juga berencana untuk mempraktikannya. Lagi pula, jika dia benar-benar bisa berlatih seni membelah surga, niscaya itu akan memberinya kekuatan yang menakutkan. Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Hao diam-diam menyalurkan seutas energi yang sangat kecil dari dantiannya. Itu terus-menerus mengalir melalui saluran kinya dan beredar sesuai dengan titik akupuntur yang dia tahu, satu per satu. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao mencoba mengoperasikan seni pemisahan surga. Dia tidak berani terlalu cepat dan hanya bisa mencobanya secara perlahan. Terutama dalam situasi di mana dia tidak familiar dengan banyak titik akupuntur, kecuali dia familiar dengan titik tersebut, dia akan dapat mengoperasikan seni pemisahan surga dalam sekejap. Kalau tidak, dia perlu berlatih lebih banyak. 10, 20. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Namun, Feng Hao mampu menjelajahi titik akupuntur ke-40. Ini bukan masalah bagi Feng Hao. Sebaliknya, dalam proses upaya Feng Hao, jika dia melakukan kesalahan dalam menyentuh titik akupuntur, tubuhnya akan langsung merasakan sakit yang tak terlukiskan, menyebabkan semua upaya sebelumnya sia-sia. Dalam keadaan seperti itu, Feng Hao hanya bisa menghentikan sementara pengoperasian titik akupuntur dan beristirahat sejenak sebelum memulai dari awal lagi. Hanya 40 titik akupuntur ini saja, Feng Hao sudah memulainya lebih dari 100 kali. Hasilnya sebenarnya lumayan. Setidaknya bagi Feng Hao, dia bisa membiasakan diri sepenuhnya dengan 40 titik akupuntur pertama. Dalam keadaan seperti itu, dia dapat langsung menggunakan energi di tubuhnya untuk mengedarkan 40 titik akupuntur ini dengan cepat tanpa kesalahan apapun, sehingga mencapai tingkat di mana tidak ada kesalahan. Namun masalah juga muncul di depan titik akupuntur ke-50. Pasalnya, titik akupuntur ke-50 terletak di lokasi yang agak terpencil. Apalagi ada titik akupuntur kematian di samping titik akupuntur ini. Dengan kata lain, jika ada kesalahan sedikit saja, nyawa Feng Hao akan terancam. Titik akupuntur pada tubuh manusia dibagi menjadi titik akupuntur hidup dan titik akupuntur kematian. Keberadaan titik akupuntur kehidupan dapat menggerakkan energi dan merangsang potensi tubuh. Namun, titik akupuntur kematian tidak dapat disentuh apapun yang terjadi. Terlepas dari apakah itu kekuatan eksternal atau kekuatan sendiri, begitu energi tersebut menyerang titik akupuntur kematian, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Bahkan keberadaan Sovereign Realm tidak bisa lepas dari ini. Namun, eksistensi yang budidayanya mencapai tingkat tertentu akan dengan cerdik menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan titik akupuntur kematian mereka. Dengan cara ini, bahkan jika lawan ingin menyerang titik akupuntur kematiannya, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi, ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat menggunakan teknik rahasia atau metode lain untuk mencapai tujuan menyembunyikan titik akupuntur kematiannya. Namun, Feng Hao saat ini perlu hati-hati melewati titik akupuntur kematian untuk mengoperasikan titik akupuntur kelima puluh ketika dia mengolah seni membelah surga. Oleh karena itu, Feng Hao tidak berani gegabuh sedikitpun. Dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan energi yang setipis sehelai rambut. Saat perlahan mengalir melalui meridiannya, dia memanipulasi energi ini untuk menyentuh titik akupuntur kelima puluh dengan ringan. Tiba-tiba, tubuh Feng Hao bergetar hebat. Karena sudah menyentuh titik akupuntur kelima puluh, sensasi mati rasa mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Baginya saat ini, hal ini tidak diragukan lagi berakibat fatal. Begitu perhatiannya teralihkan, energi yang saat ini dia kendalikan akan segera menyebar dan menyebar kemeridiannya. Bahkan, hal itu mungkin mempengaruhi titik akupuntur kematiannya. Pada saat itu, kemungkinan besar tidak ada yang bisa menyelamatkan Feng Hao. Titik akupuntur kematian sama sekali tidak boleh disentuh. Ini adalah hal yang diketahui oleh setiap praktisi bela diri. Titik akupuntur kematian adalah area terlarang di dalam tubuh seseorang. Sekali disentuh, niscaya seseorang akan mati. Dengan paksa menahan rasa sakit dan mati rasa di tubuhnya, Feng Hao memaksa dirinya untuk berkonsentrasi. Karena itu, dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan gumpalan energi kecil itu. Meskipun rasa sakit dan mati rasa menimpanya, dia tidak berani bersantai sedikitpun dalam menghadapi situasi hidup dan mati. Setelah beberapa lama, sensasi mati rasa di tubuhnya perlahan melemah. Feng Hao akhirnya menghela nafas lega. Titik akupuntur kelima puluh ini sungguh fatal. Jika dia tidak hati-hati, dia akan menyentuh titik akupuntur kematiannya. Pada saat itu, lupakan berlatih seni membelah surga, apakah dia bisa bertahan atau tidak akan menjadi masalah. Anehnya, setelah melalui titik akupuntur yang kelima puluh, empat puluh sembilan titik akupuntur yang tersisa sangat mudah untuk digabungkan. Setelah kurang lebih dua jam, Feng Hao akhirnya membiasakan diri dengan semua titik akupuntur. Namun, ini masih belum cukup. Saat ini, Feng Hao hanya mampu memobilisasi energi di tubuhnya sepenuhnya. Namun, dia tidak berhasil memicu seni membelah surga ketika melewati titik akupuntur yang dibutuhkan seni membelah surga. Sebelum dia mulai berlatih, Feng Hao memahami bahwa berlatih seni membelah surga bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu atau dua hari. Jika latihan itu begitu mudah, seni membelah surga tidak akan disebut sebagai teknik rahasia yang tiada taranya. Jika dia ingin benar-benar menguasai teknik rahasia, dia mungkin perlu berlatih keras selama jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, Feng Hao saat ini tidak mengendur. Arti penting dari seni membelah surga sangat besar. Itu terkait dengan kunci dia bisa bertarung melawan ahli di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak akan mengendur begitu saja. Dia akan terus berlatih dengan keras sampai dia benar-benar bisa mengendalikan seni membelah surga. 2696 Sepanjang malam berlalu begitu saja. Pada malam hari, Feng Hao terus-menerus membiasakan dirinya dengan titik akupuntur yang dia perlukan untuk menggunakan rahasia pemisahan surga sehingga dia bisa menggunakan rahasia pemisahan surga selama dia menginginkannya. Lagipula, godaan dari seni membelah surga terlalu besar. Belum lagi peningkatan kekuatan sebanyak 9 level, peningkatan kekuatan sebanyak 2 level saja sudah cukup membuatnya takjub. Dia tidak tahu level apa yang bisa dia capai dengan mengolah seni pemisahan surga. Namun, dia saat ini sedang membiasakan diri dengan peredaran seni pemisahan surga. Menurut perkiraannya, dia seharusnya mampu mengendalikan 3 level seni pemisahan surga, atau setidaknya 2 level. Dengan kata lain, pada saat itu, Feng Hao akan mampu menampilkan setidaknya 2 kali lipat kekuatannya saat ini. Feng Hao saat ini hanya berada di alam dewa ilahi, namun kekuatan mengerikan yang dia tunjukkan telah menyebabkan banyak orang berseru kagum. Begitu dia memahami seni pemecah surga, dia tidak akan berdaya ketika menghadapi penguasa di masa depan. Keesokan paginya, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya dan menghirup udara keruh yang panjang. Setelah semalaman berkultivasi, dia yakin bahwa dia telah memiliki pemahaman mendalam tentang seni membelah surga. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah membiasakan diri dengan peredaran seni pemisah surga. Dia perlahan berdiri dan meregangkan pinggangnya. Adapun Xiao Meng, dia kembali ke tubuh Feng Hao ketika dia merasa bosan saat berkultivasi. Feng Hao menemukan bahwa Xiao Meng tidak bisa menyimpang terlalu jauh dari tubuhnya. Dia tidak tahu apakah ini merupakan karakteristik khusus dari embryo spiritual. Merasakan aura di luar pintu, Feng Hao mengangkat kepalanya. Segera setelah itu, pintu dibuka dengan lembut dan permaisuri le, namo muji, dan yang lainnya masuk. Apa yang salah? Ketika Feng Hao melihat bahwa mereka datang mencarinya pagi-pagi sekali, dia langsung berpikir ada sesuatu yang telah terjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan bingung. Bukan apa-apa, aku mendengar dari pelayan penginapan bahwa sepertinya ada pertemuan besar di kota awan melayang hari ini. Kupikir karena kita bosan, sebaiknya kita jalan-jalan keluar. Permaisuri le tersenyum. Namo muji juga ada di sisinya. Adapun Baosian dan Dr. Suan, tidak diketahui apa yang sedang mereka sibukkan. Sosok mereka tidak terlihat. Mendengar ini, Feng Hao sedikit menundukkan kepalanya, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, ayo pergi. Awalnya, dia ingin memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk mengembangkan seni pembelah surga. Namun, ia juga mengetahui bahwa terkadang tergesa-gesa menimbulkan pemborosan, terutama dalam hal bercocok tanam. Seringkali, memaksakan diri untuk berkultivasi mungkin tidak banyak berpengaruh. Lebih baik mengikuti kata hatinya dan menjaga keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Selain itu, mereka punya banyak waktu. Feng Hao yakin bahwa dia berhasil menguasai seni pemisahan surga dalam waktu setengah bulan. Segera setelah itu, Feng Hao, permaisuri le, dan Namong Wuji keluar dari penginapan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa saat mereka keluar dari penginapan, ada juga beberapa sosok licik yang menghilang dalam sekejap. Saat dia berjalan di jalanan yang ramai, telinganya dipenuhi dengan suara segala macam transaksi. Hal ini membuat Feng Hao merasa seolah-olah sudah seumur hidup sejak dia mengalami saat seperti itu. Sejak dia memikul beban berat untuk menghidupkan kembali ras manusia, dia telah mengalami banyak hal dan bahkan berada di ambang hidup dan mati. Perasaan kembali ke dunia biasa membuat hati Feng Hao menjadi tenang tidak seperti sebelumnya. Ia tersenyum sambil memandangi orang-orang yang menjajakan dagangannya di sekelilingnya. Benar, pertemuan apa di kota awan melayang hari ini? Sepertinya ada cukup banyak orang di sini, lebih banyak dari biasanya di kota Cakrawala Tinggi. Saat ini, Namong Uji bertanya dengan heran. Pada saat ini, seluruh kota awan melayang dipenuhi orang. Jelas sekali, mereka ada di sini untuk pertemuan hari ini. Aku juga tidak yakin, kata pelayan penginapan, itu adalah tradisi kota awan melayang. Setiap tahun, akan ada pertemuan akbar kali ini, mirip dengan pelelangan. Apakah kamu melihat kios-kios itu? Permaisurile menunjuk ke suatu area di depan. Banyak orang telah mendirikan kios dengan segala macam barang aneh di atasnya. Iya, ini seharusnya menjadi pameran dagang. Feng Hao juga dengan jelas menganggupkan kepalanya. Melihat situasi ini, dia sudah menebak satu atau dua hal di dalam hatinya. Sepertinya begitu, tapi tidak ada yang bagus di kios ini. Namong Uji mengernyitkan alisnya. Dia berjalan di depan dan dengan santai mengamati beberapa kios, hanya untuk menemukan bahwa barang yang dipajang sangat biasa. Haha, kamu adalah murid pribadi penguasa pedang. Bagaimana benda biasa ini bisa menarik perhatianmu? Permaisurile menggoda dari samping. Feng Hao tersenyum tipis. Saat ini, dia juga mulai melihat-lihat kios-kios tersebut. Meskipun itu seperti yang dikatakan Namong Uji, bagaimana barang-barang di kios ini bisa bagus. Tidak semua orang memiliki keberuntungan yang luar biasa. Bahkan barang acak di kios pun akan menjadi harta karun yang tiada taranya. Mari kita lihat dulu. Ku dengar ada rumah lelang super besar di Drifting Cloud City. Jika kamu tertarik, kamu bisa pergi ke sana dan melihat apakah ada sesuatu yang layak untuk kita kejutkan. Permaisurile mengangkat bahunya. Namun, dia jelas tidak terlalu percaya pada rumah lelang di tempat seperti itu. Namong Uji adalah murid dari penguasa pedang, dan Permaisurile adalah tuan muda kedua dari kota Cakrawala Tinggi. Apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Barang-barang biasa tidak dapat menarik perhatiannya. Feng Hao dan Namong Uji saling berpandangan dan menganggupkan kepala. Eh! Tiba-tiba, Feng Hao menghentikan langkahnya. Ia melihat sesuatu yang membuatnya penasaran di salah satu warung. Berhentilah mencari. Benar-benar tidak ada barang bagus di kios ini. Permaisurile menggeliat dengan malas dan berkata tanpa peduli pada dunia. Mungkin bukan itu masalahnya. Feng Hao dengan lembut tersenyum. Segera setelah itu, dia mulai mengukur kios di depannya. Kios ini sepertinya menjual beberapa gulungan kuno, beberapa peta yang tidak lengkap dan sejenisnya. Yang menarik perhatian Feng Hao adalah peta yang hanya tersisa setengah sudutnya. Datang dan lihat, ini adalah peta harta karun keluarga. Pemilik kios terus-menerus berteriak. Ketika dia melihat kelompok Feng Hao sepertinya tertarik dengan barangnya, dia tersenyum dan berkata, Tuan muda, jika Anda tertarik dengan barang saya, jangan ragu untuk berbicara. Harga bisa dinegosiasikan. 2697 Ini karena ada jejak manik biru tua di tepi peta, yang jelas merupakan penampakan manik jiwa. Karena itulah Feng Hao berhenti. Apapun yang berhubungan dengan manik spiritual sangat penting baginya saat ini. Meskipun dia masih belum bisa mengetahui rahasia macam apa yang terkandung di dalam manik spiritual ini, jelas bahwa setiap manik spiritual mengandung teknik rahasia tertinggi. Mungkin, selama dia menemukan manik spiritual lain, dia akan bisa mendapatkan kejutan yang tidak terduga. Penjaga toko, berapa harga peta ini? Feng Hao tersenyum sambil menimbang peta di tangannya. Dia secara alami tidak dapat mempelajarinya secara detail saat ini, tetapi dari jejaknya, sepertinya itu terkait dengan Solbet. Pemilik warung juga orang yang cerdik. Ketika dia melihat Feng Hao dan kelompoknya mengenakan pakaian yang indah, dia segera tersenyum dan berkata, Tuan muda, saya tahu bahwa Anda adalah murid dari keluarga bangsawan yang hebat dari sikap Anda yang luar biasa. Bagaimana dengan ini? Perlakukan saja itu sebagai pembukaan bisnis. Seribu koin kristal. Di belakang Feng Hao, Le Huang tidak bisa menahan alisnya ketika mendengar tawaran pria itu. Apakah orang ini berpikir bahwa mereka adalah murid bodoh dari keluarga bangsawan besar hanya karena pakaian mereka? Di dunia penglai, Seribu koin kristal adalah konsep yang sangat diketahui Le Huang. Orang biasa bahkan tidak bisa mendapatkan Seribu koin kristal dalam setahun. Tentu saja, Le Huang tidak peduli dengan fondasi puncak langit tinggi, jadi Seribu koin kristal tidak berarti apa-apa baginya. Meski begitu, dia sangat senang ditipu. Pemilik warung ini jelas melihat bahwa mereka adalah sasaran empuk untuk dibully dan menuntut harga selangit. Harga yang sangat mahal. Anda menuntut harga yang selangit. Le Huang berkata dengan dingin. Dia melirik ke kios dan mengerutkan bibir. Benda-benda di sini bahkan tidak berjumlah sepersepuluh ribu koin kristal. Uhuk-uhuk, tidak bisa dikatakan seperti itu. Tuan muda, lihat peta ini. Ini sama sekali tidak sederhana. Ekspresi pemilik kios berubah sedikit canggung. Segera setelah itu, dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, peta di tangannya telah diwariskan oleh leluhurku. Konon peta itu ada hubungannya dengan harta karun jiwa yang tiada taranya. Penjaga toko itu merendahkan suaranya seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya. Feng Hao juga tidak bodoh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Penjaga toko, jangan berpikir bahwa kita mudah ditindas hanya karena kita pikir kita mudah ditindas. Bagaimana kalau ini? 50 koin kristal. Jika kamu memberikannya padaku, aku akan mengambilnya. Jika tidak, lupakan saja. 50 koin kristal. Pihak lain telah meminta seribu koin kristal, namun harganya turun drastis dalam sekejap. Harus dikatakan bahwa Feng Hao telah menawar terlalu keras. Ayo, Tuan muda, jangan, 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 mari kita bahas ini pelan-pelan. Ketika pemilik toko melihat Feng Hao hendak pergi setelah melihat peta, dia menjadi cemas. Bagaimanapun, ini adalah hari pertama bisnis. Bagaimana dengan ini? Saya dapat melihat bahwa Anda sekalian memiliki penampilan yang luar biasa. Mari kita berteman. Bagaimana dengan 200 koin kristal? Ini adalah pusaka keluarga saya. Feng Hao dan Le Huang saling memandang dan menggelengkan kepala. Siapa yang coba dibodohi orang ini? Pusaka keluarga. Bahkan jika dia ingin menipu seseorang, dia harus melihat targetnya terlebih dahulu. Bukankah dia akan mendapat masalah jika dia mencoba menipu seseorang? Karena itu masalahnya, aku tidak menginginkan pusaka keluargamu. Feng Hao dengan lembut berdiri dan hendak pergi juga. Sebenarnya, 50 koin kristal itu karena Feng Hao terlalu berhati lembut. Lelucon yang luar biasa, 50 koin kristal sudah cukup bagus untuk warung pinggir jalan, namun dia menginginkan 200 koin kristal. Ketika pemilik toko melihat Feng Hao dan yang lainnya hendak pergi, dia buru-buru menarik Feng Hao kembali dan berkata, beri aku sedikit lagi. 100, 100 koin kristal. Aku merugi, oke. Jelas sekali bahwa dia tidak ingin melewatkan Feng Hao dan yang lainnya. 100 koin kristal jelas merupakan keuntungan besar. Murid keluarga aristokrat ini adalah yang paling mudah ditipu akhir-akhir ini. Feng Hao mengangkat bahunya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung berbalik dan pergi. Dia sudah tahu bahwa meskipun dia berbalik dan pergi, pemilik toko mungkin akan mencoba membuatnya tetap tinggal. Hei hei, tuan muda, 50 koin kristal. Pemilik toko awalnya mengira Feng Hao dan yang lainnya hanya mengambil kesempatan untuk menawar. Namun, siapa sangka Feng Hao sebenarnya tidak menunjukkan niat sedikitpun untuk kembali. Segera, dia mengungkapkan ekspresi yang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Feng Hao dan Le Huang saling memandang dan tertawa. Segera setelah itu, Feng Hao berbalik dengan senyuman di wajahnya dan berkata, Benar, bos. 50 koin kristal dan kamu dapat mengambilnya. Pemilik toko juga tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia mengira Feng Hao muda diintimidasi, namun pada akhirnya, dialah yang tertipu oleh rencana Feng Hao. Le Huang, serahkan uangnya. Feng Hao berkata sambil tersenyum berseri-seri. Le Huang terdiam. Feng Hao adalah orang yang harus mengeluarkan uang ketika dia ingin membeli sesuatu. Saat dia hendak menyerahkan 50 koin kristal, sebuah suara yang sangat sumbang tiba-tiba terdengar. Tunggu, aku ingin peta ini. Saat suara itu terdengar, ekspresi Feng Hao, Le Huang dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Sebenarnya ada seseorang di Drifting Cloud City yang ingin mengambil sesuatu dari mereka. Tuan Mudalin, mengapa kamu datang ke tempat seperti itu? Ekspresi pemilik toko juga tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, ekspresi hormat muncul di wajahnya. Tampaknya status pendatang baru ini tidaklah sederhana. Pada saat ini, Feng Hao dan Le Huang juga perlahan berbalik. Demikian pula, sekelompok orang juga perlahan muncul di hadapan mereka. Salah satu dari mereka terus-menerus melambaikan kipas bulu dengan ekspresi sembrono. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah keturunan dari keluarga bangsawan. Namun, dua anak muda di sampingnya tidaklah sederhana. Meskipun mereka memiliki ekspresi serius dan tegas, jelas bahwa sikap mereka yang mengesankan memberikan perasaan yang tidak biasa. Oh, mereka sebenarnya kembar. Namun Wuji juga senang dan tersenyum. Penampilan kedua anak muda itu bisa dibilang identik. Jika bukan karena yang satu berpakaian hitam dan yang lainnya putih, akan sulit membedakan apakah mereka orang yang sama atau bukan. Saya ingin peta ini. Pria yang dipanggil Tuan Mudalin itu tidak sopan sama sekali. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah Feng Hao dan yang lainnya. Ia langsung mengulurkan tangannya dan ingin mengambil peta itu dari tangan pemilik toko. Namun, bagaimana Feng Hao bisa membiarkannya sukses begitu mudah? Dia bergerak dengan kecepatan yang tidak lambat atau lambat, tetapi sebelum tangan Tuan Mudalin bisa menyentuh peta, Feng Hao dengan paksa meraih pergelangan tangan Tuan Mudalin dan mencegahnya menyentuh peta. 2698 Jelas sekali, suasananya berubah menjadi sedikit aneh. Tidak ada yang tahu siapa yang disebut Tuan Mudalin ini, tapi dia sebenarnya ingin merebut barang itu dari tangan Feng Hao. Siapa kamu? Apakah kamu tidak mengenaliku, Tuan Mudalin, di kota awan melayang ini? Segera, orang yang dipanggil Tuan Mudalin menjadi tidak senang. Dia dengan dingin melirik Lehuang dan yang lainnya dan berkata, orang kampung seperti kamu bahkan belum pernah mendengar namaku, jadi mengapa kamu datang ke Drifting Cloud City? Mendengar kata-katanya, Feng Hao dan Lehuang terkejut. Bukankah Tuan Mudalin ini terlalu sombong? Orang kampung, dia membicarakan kita. Lehuang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Siapa dia? Dia adalah Tuan Muda kedua dari puncak Lingxiao, namun dia disebut orang udik. Jika berita ini tersebar, siapa di seluruh dunia penglai yang berani memanggilnya seperti itu? Orang-orang bodoh tidak kenal rasa takut, Namong Wuji tertawa. Namong Wuji juga tertawa. Mereka bertiga tidak ingin merendahkan diri mereka ke level yang sama dengan Tuan Mudalin ini. Menilai dari nada suaranya, mereka dapat dengan jelas mengatakan bahwa orang ini adalah murid dari keluarga bangsawan. Dia harus terbiasa mendominasi. Aku berkata, Lehuang, cepat keluarkan koin kristalmu. Jangan buang waktuku. Feng Hao memutar matanya ke arah Lehuang, mendesaknya untuk mengeluarkan koin kristalnya. Lehuang mengangkat bahunya dan melambaikan tangannya, menyebabkan tumpukan koin kristal bercahaya muncul. Dia meletakkannya di depan pemilik kios dan berkata, 50 koin kristal, dan saya akan mengambil barang ini. Melihat tindakan Lehuang, pemilik kios tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bagaimana dia berani mengumpulkan koin kristal sekarang? Bahkan Tuan Mudalin pun memintanya. Belum lagi menjualnya, dia pikir dia harus memberikannya kepada Tuan Mudalin. Ini, pemilik kios juga berada dalam dilema. Apa yang harus dia lakukan? Aku sedang bicara. Apakah kalian bertiga tuli? Melihat Lehuang dan yang lainnya sepertinya tidak memandangnya, hati Tuan Mudalin segera dipenuhi dengan kemarahan tanpa nama. Di seluruh Drifting Cloud City, dia belum pernah melihat orang memperlakukannya seperti ini. Aku menginginkan benda ini. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, letakkan benda itu dan keluar dari Drifting Cloud City. Kalau tidak, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Tuan Mudalin segera memberikan ancaman. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Kaisar Le dan yang lainnya. Feng Hao bertukar pandang dengan Lehuang dan yang lainnya, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu memperhatikan Tuan Mudalin yang seperti anjing gila ini. Memperhatikan orang seperti itu hanya akan membuang-buang waktu. Namun, tepat ketika Feng Hao, Lehuang dan yang lainnya hendak berbalik dan pergi, salah satu saudara kembar di samping Tuan Mudalin perlahan membuka mulutnya. Saudaraku, maukah kamu menyerahkan hartamu dan memberiku petanya? Pemuda berjubah putih seharusnya menjadi kakak laki-laki. Dia berbicara dengan cara yang agak sopan. Bagaimana kalau ini? Aku akan memberimu harga tiga kali lipat. Kamu hanya perlu memberiku petanya. Tiga kali lipat harganya. Itu berarti seratus lima puluh koin kristal. Mendengar nomor tersebut, pemilik warung menghela nafas dingin dan langsung menyesali keputusannya. Tampaknya peta di kiosnya memang memiliki banyak sejarah. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan membiarkan Feng Hao mengambilnya. Haha, akhirnya ada seseorang yang bisa berbicara. Dia tidak menggonggong seperti anjing gila sekarang. Yu Namong Wu Ki menyeringai. Melihat pria berjubah putih itu, dia berkata, saya akan berbicara atas nama saudara laki-laki saya. Kami benar-benar akan mengambil barang ini. Apa yang kalian bicarakan? Menggonggong seperti anjing gila. Tuan Mudalin langsung merasa tidak senang. Kata-kata Namong Wu Ji sengaja ditujukan padanya. Dia menunjuk ke arah Namong Wu Ji dan dengan marah berteriak, dari mana bajingan ini berasal. Jika kamu memiliki kemampuan, katakan itu sekali lagi. Mari kita lihat apakah kamu bisa keluar dari kota awan melayang ini hidup-hidup. Wajah Namong Wu Ji langsung berubah dingin. Dia adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh Swat Sain sejak dia masih muda. Yang paling dia benci adalah orang-orang memanggilnya bajingan. Akanku lihat bagaimana kamu membuatnya sehingga aku tidak bisa meninggalkan kota awan melayang ini. Namong Wu Ji mencibir. Dia menunjuk hidung Tuan Mudalin dan berkata, saya sedang berbicara dengan Anda. Apa yang Anda lihat? Anda seperti anjing gila. Saat ini, warung pinggir jalan telah menarik cukup banyak orang. Jelas sekali, mereka ada di sini untuk menonton pertunjukan tersebut. Di antara mereka, cukup banyak orang yang mengenali identitas Tuan Mudalin ini. Apalagi saat mereka melihat Namong Wu Ji menunjuk ke hidung pihak lain dan memarahinya, pemandangan ini mengejutkan banyak dari mereka. Siapakah Tuan Mudalin? Ayahnya adalah komandan kota awan melayang ini. Di seluruh kota awan melayang, sang komandan adalah eksistensi nomor dua setelahnya. Karena itu, Tuan Mudalin selalu bersikap kejam dan juga dikenal sebagai preman muda di kota awan melayang. Karena Tuan Mudalin adalah seorang preman muda yang suka keluar-keluar. Dia telah melakukan banyak hal buruk setiap hari. Melihat dia dimarahi dan dimarahi hidungnya, banyak orang merasa lega. Tidak banyak orang di Drifting Cloud City yang berani melakukan hal seperti itu. Namun, mereka juga mengkhawatirkan kelompok Feng Hao. Status Tuan Mudalin tidak lemah. Jika mereka membuatnya marah seperti ini, mereka akan mendapat masalah besar hari ini. Saat ini, pemilik warunglah yang paling berkonflik. Ia berada dalam dilema, apalagi setelah dikejutkan dengan perkataan Namong Wu Ji. Kemudian, dia berkata kepada kaisar musik dengan suara lembut, Saudaraku, menurutku kalian sebaiknya tidak membeli peta ini. Aku tidak mampu membeli 50 koin kristal ini. Ambil kembali. Feng Hao memutar matanya melihat sikap pemilik kios. Aku sudah memberimu uang. Peta itu milikku. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Manager itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar Feng Hao. Aku melakukan ini demi kamu. Begitu Anda benar-benar membuat marah Tuan Mudalin, maka grup Anda akan benar-benar memiliki peluang untuk tidak dapat meninggalkan kota Corona. Bagus, bagus, bagus. Tuan Mudalin sangat marah dengan kata-kata Namong Wu Ji hingga tubuhnya gemetar. Dia mengertakan gigi dan berkata, Kalian bertiga, meskipun Tuhan sendiri yang datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Berhentilah menggonggong. Aku sedang terburu-buru. Jika kamu punya trik apapun, cepatlah. Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain dengan anjing gila sepertimu. Namong Wu Ji tertawa dingin. Dia memandang Tuan Mudalin dan berkata, Sampah seperti Anda dapat dihancurkan dengan satu tangan. Minggir, minggir. Namun, pada saat ini, sekelompok sosok lapis baja tiba-tiba keluar dari kerumunan. Dalam sekejap, suasana di sini menjadi kacau. Pasukan Penegakan Hukum Pasukan Penegakan Hukum Kota Awan Melayang ada di sini. 2699 Dalam sekejap, tempat Feng Hao dan yang lainnya berdiri sekali lagi dilanda kekacauan. Kemunculan tim penegak hukum memaksa masa menjauh. Apa yang telah terjadi? Sekelompok sosok lapis baja muncul dengan ekspresi galak. Penampilan pemimpin mereka agak mirip dengan Tuan Mudalin. Pada saat ini, Feng Hao juga mendengar diskusi para pengamat. Dia punya beberapa tebakan tentang identitas Tuan Mudalin. Ngomong-ngomong, Lehuang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Feng Hao memandang Lehuang sambil tersenyum. Kota Awan Melayang ini adalah wilayah puncak cakrawala tinggi milikmu. Karena hal seperti ini telah terjadi, Lehuang adalah orang yang paling cocok untuk menghadapinya. Mau bagaimana lagi? Lehuang memutar matanya ke arah Feng Hao. Hal ini sepertinya disebabkan oleh orang ini. Jika dia bisa mengungkapkan identitasnya saat ini, dia pasti sudah menakuti anjing gila ini. Namun, dia jelas tidak bisa mengungkapkan bahwa dia adalah Tuan Muda Kedua dari puncak cakrawala tinggi. Pukul dia. Ayah di sini tidak suka melihatnya lagi. Saat ini, Namong Uji juga menyeringai dari samping. Perkataan Tuan Mudalin telah menyentuh skala kebalikannya. Kalau begitu pukul dia, aku tidak keberatan. Lehuang terkekeh. Orang ini bukan dari kota cakrawala tinggi, jadi tidak masalah baginya meskipun dia dipukuli sampai mati. Tangkap mereka bertiga dan bawa mereka kembali. Mereka sebenarnya berani menghina Tuan Muda ini dan menyebutku anjing gila. Ketika Tuan Mudalin melihat tim penegak hukum muncul, dia secara alami menjadi sombong. Tim penegak hukum Drifting Cloud City semuanya adalah pakar Saint Realm, terutama pemimpin saat ini, yang merupakan saudara iparnya, yang bahkan berada di Emperor Realm. Para penegak hukum jelas cukup mengenal Tuan Mudalin ini. Mereka tidak banyak bicara dan langsung menerkam dengan ekspresi garang di wajah mereka. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Lehuang berteriak. Tak disangka sekelompok orang ini berani memulai perkelahian di depan umum. Tidak disangka ini adalah tim penegak hukum Drifting Cloud City. Kehilangan muka di kota Awan Melayang adalah satu hal, tetapi jangan sampai kehilangan reputasi kota Cakrawala tinggi juga. Semua orang di dunia tahu bahwa Drifting Cloud City adalah salah satu kota tambahan dari High Firmament City. Apa yang kamu coba lakukan? Kamu akan tahu setelah aku membiarkanmu menikmati penyiksaan. Tuan Mudalin tertawa sinis. Tidak disangka sekelompok orang ini berani menghinanya. Mereka pasti bosan hidup. Anjing gila akan selalu menjadi anjing gila. Mengandalkan angka, petui, hari ini, yang mulia akan memberimu pelajaran. Namong Uji juga mengeluarkan seteguk air liur. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Apakah Tuan Mudalin ini benar-benar berpikir bahwa dia begitu hebat? Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Apakah Tuan Mudalin ini mengira dia begitu hebat? Tuan Mudalin dihina sekali lagi, dan dia sangat marah hingga dia gemetar. Dia mengarahkan jarinya ke arah Namong Uji, memberitahu anggota pasukan disiplin untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan instruksi Tuan Mudalin, kelompok orang ini secara alami sangat bersedia untuk patuh. Melihat ketiga orang yang mengerumuni mereka, mereka jelas tidak menyadari bahwa tiga orang yang berdiri di depan mereka bukanlah orang lemah. Mereka adalah tiga bintang jahat. Dengan perintah Tuan Mudalin, sekelompok orang tentu saja dengan senang hati mematuhinya. Melihat ketiga orang yang menerkam mereka, mereka jelas tidak menyadari bahwa tiga orang yang berdiri di depan mereka bukanlah orang lemah. Mereka adalah bintang jahat. Lehuang juga marah. Sambil menyingsingkan lengan bajunya, dia berkata kepada Namong Uji dan Namong Uji, kalian berdua, jangan ikut campur. Sial, izinkan aku memberinya pelajaran. Lehuang benar-benar tidak senang dengan Tuan Mudalin dari kota Awan Melayang ini. Hal ini terutama terjadi ketika dia melakukan hal seperti itu di depan Namong Uji dan Namong Uji. Bukankah ini tamparan di wajah Lehuang? Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata tanpa daya, kalau begitu aku serahkan padamu. Aku baru saja akan bergerak. Kalian berdua lihat saja, biarkan aku memberi pelajaran pada anak ini. Kaisar Le terkekeh dan melangkah maju sendiri. Dari kelihatannya, dia akan menghadapi kelompok penegak hukum yang ganas ini sendirian. Beberapa orang berseru kaget, harus dikatakan bahwa penyamaran Feng Hao memang sangat hebat. Dia tidak hanya bisa mengubah penampilannya, bahkan auranya pun tersembunyi sepenuhnya. Bahkan seorang penguasa tidak akan bisa melihat menembus dirinya, apalagi orang-orang di depannya. Dari awal hingga akhir, Feng Hao, Lehuang, dan yang lainnya tidak mengungkapkan aura kultifasi mereka. Oleh karena itu, di mata Tuan Mudalin dan yang lainnya, ketiganya hanyalah murid dari beberapa keluarga bangsawan kecil. Dengan menebak ini, Tuan Mudalin menjadi tidak takut. Lalu bagaimana jika latar belakang pihak lain itu bagus? Jika mereka memiliki kemampuan untuk melawannya, ayahnya adalah komandan kota awan Melayang. Tempat seperti apa Drifting Cloud City itu? Itu adalah kekuatan tambahan dari puncak Ling Xiao. Selain itu, penguasa kota-kota awan Melayang secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda menjadi murid luar utama puncak Ling Xiao. Dengan latar belakang seperti itu, Tuan Mudalin secara alami tidak takut. Namun, dia tidak tahu orang macam apa yang dia provokasi. Le Huang bahkan tidak perlu menggunakan kultifasinya untuk menghadapi keberadaan Saint Realm ini. Dengan satu pukulan dari masing-masingnya, semuanya roboh ke tanah. Seluruh proses selesai dalam satu tarikan napas. Tidak ada jeda sedikitpun. Selusin anggota tim penegah hukum ambruk ke tanah. Of, hanya itu yang kamu punya, dan kamu masih berani keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Le Huang merasa itu terlalu membosankan. Dia melirik anggota tim penegah hukum yang jatuh dan menggelengkan kepalanya. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Setelah dengan mudah mengatasi lalat di depannya, Le Huang mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Tuan Mudalin yang tercengang. Dia menyeringai dan berkata, Sekarang giliranmu. Kakakku bilang kata-katamu terlalu tidak menyenangkan, jadi aku harus menamparmu beberapa kali untuk menunjukkan kepadamu apa artinya berbicara dengan benar. Adegan di depan mereka sama sekali tidak mengejutkan Feng Hao dan yang lainnya. Lelucon yang luar biasa. Bagaimanapun, Le Huang adalah seorang guru ilahi. Sangat mudah baginya untuk berurusan dengan sekelompok ahli Saint Rilem. Namun, banyak orang tanpa sadar berteriak ketakutan. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Unit penegakan sebenarnya telah jatuh dengan mudah. Segera, banyak orang memandang ke arah Le Huang dengan mata penuh ketakutan. Siapa dia? Tuan Mudalin juga sangat terkejut. Budidayanya hanya berada di puncak Saint Rilem. Tentu saja, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia menyaksikan lusinan ahli Saint Rilem dikalahkan dalam sekejap mata. Seberapa mampukah orang ini? Saudara Ipar. Pada saat itu, Tuan Mudalin hanya bisa melihat pria parubaya yang berdiri di sampingnya. Harus diketahui bahwa dia adalah seorang kaisar agung. Ini sedikit rumit. 2.700. Apa? Saat ini, Tuan Mudalin terkejut. Bahkan saudara iparnya mengatakan bahwa tiga orang sebelum dia akan sangat sulit untuk dihadapi. Tampaknya situasinya agak buruk. Saudara Ouyang, lihat. Pada saat ini, Tuan Mudalin mengertakkan gigi dan berbalik untuk melihat dua anak kembar di belakangnya. Jika kakakak iparnya pun tidak bisa menghadapinya, mungkin hanya mereka berdua yang bisa. Berbicara tentang keduanya, asal-usul mereka sangat misterius. Tuan Mudalin juga mengetahui dari ayahnya bahwa mereka berdua tampaknya adalah murid langsung dari monster tua yang keluar untuk mendapatkan pengalaman. Ayahnya kenal dengan Tuan mereka, jadi mereka muncul di kota Awan Melayang. Hari ini, dia membawa mereka berdua berkeliling kota Awan Melayang. Awalnya, mata mereka tertuju pada sudut peta di tangan Feng Hao. Namun, dia juga sangat bingung. Bukankah itu hanya peta yang jelek? Di warung pinggir jalan seperti ini di Drifting Cloud City, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, keduanya bersikeras untuk mengambil sudut peta itu, jadi dia juga ingin memintanya. Di saat yang sama, dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan kesan yang baik pada mereka. Ini karena Tuan Mudalin mengetahui darinya bahwa mereka berdua adalah Dewa Ilahi. Bahkan di dunia penglai saat ini, alam master ilahi sudah menjadi penguasa. Terutama karena mereka sudah berada di alam master ilahi di usia yang begitu muda, sungguh menakjubkan. Apa yang Feng Hao tidak ketahui adalah bahwa sejak dia menerobos belenggu hukum surgawi, penguasa setengah langkah dari benua seratus ras dan dunia penglai mengalami hirup pikuk terobosan. Di masa lalu, alam orang-orang ini selalu ditekan dan tidak mampu ditembus. Namun, setelah terobosan Feng Hao terhadap hukum surgawi, alam orang-orang ini secara alami tidak lagi ditekan. Oleh karena itu, beberapa dari mereka mulai menjadi gila. Era saat ini bisa dikatakan sebagai era yang sangat mempesona. Banyak penguasa yang merajalela, dan Dewa Ilahi bermunculan tanpa henti. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak ada seorang pun yang berhasil menerobos ke alam berdaulat. Pada saat ini, mereka berdua melihat tatapan memohon Tuan Mudalin. Segera, mereka saling memandang dan mengerutkan alis. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa masalah biasa seperti itu akan sangat merepotkan. Mereka tidak bodoh seperti Tuan Mudalin, jadi mereka secara alami dapat mengatakan bahwa budidaya permaisurile tidaklah dangkal. Bahkan, bisa dikatakan dia setara dengan mereka. Saudaraku, peta ini sangat penting bagi kami. Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat memberikannya kepada kami. Jika Anda memiliki syarat, silakan beritahu kami. Salah satu pemuda berjubah putih berbicara dengan acuh-ta'acuh. Meskipun dia berbicara dengan nada hormat, seseorang dapat mengetahui dari sikapnya bahwa dia dipenuhi dengan rasa jijik. Jelas sekali, dia tidak menganggap serius permaisurile dan yang lainnya. Maaf, tapi yang mulia benar-benar tidak akan memberikannya padamu. Bagaimana dengan itu? Kaisar Le jelas bukan seseorang yang mudah diintimidasi. Dia memutar matanya ke arah mereka dan menyingsingkan lengan bajunya seperti bajingan. Feng Hao dan Namong Wu Ji mencibir saat melihatnya bertingkah seperti ini. Kedua pemuda itu langsung mengerutkan alisnya. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi tindakan Kaisar Le. Kaisar Le hanyalah seorang bajingan. Pada saat ini, Tuan Mudalin juga dapat merasakan bahwa mereka berdua sangat menginginkan peta itu. Sambil berpikir, dia menoleh ke pemilik toko dan berkata, 200 koin kristal. Peta itu milikku. Setelah dia selesai berbicara, Tuan Mudalin langsung melemparkan 200 koin kristal kepada pemilik toko. Kemudian, dengan ekspresi senang, dia melihat ke arah Le huang dan dua lainnya dan berkata, sekarang, sudut peta itu milik saya. Mata Feng Hao melebar saat dia memandang Tuan Mudalin seolah dia idiot. Apakah ini mungkin? Ini, pemilik toko tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Melihat 200 koin kristal di tangannya, dia tidak tahu apakah dia harus mengambilnya atau tidak. Apa yang harus dia lakukan? Secara alami, itu akan menjadi milik orang yang menawarkan harga tertinggi. Pada saat ini, komandan tim penegah hukum, yang juga merupakan saudara ipartuan Mudalin, juga melakukan suatu tindakan dan bahkan memasang ekspresi yang sangat masuk akal. Kaisar Le tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia pernah melihat orang bodoh sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat orang sebodoh itu. Tidak bisakah dia mempunyai wajah? Kedua anak muda itu jelas tidak bisa berkata-kata. Namun, sebuah pemikiran terlintas di benak mereka. Meskipun metode mereka sedikit memalukan, itu akan memberi mereka alasan untuk menyerang di siang hari bolong. Tuan Muda, saya telah mengecewakan Anda hari ini. Tolong kembalikan peta itu kepada saya. Pemilik toko tidak tahu harus tertawa atau menangis. Setelah merenung sejenak, dia merasa lebih memilih menyinggung tiga orang di hadapannya daripada menyinggung kelompok Tuan Mudalin. Kita harus tahu bahwa di Drifting Cloud City, dia masih harus bertindak sesuai keinginan Tuan Mudalin. Jika dia tidak bekerja sama kali ini, dia mungkin tidak dapat terus tinggal di Drifting Cloud City di masa depan. Pah, pemilik toko, jangan takut. Aku sangat menginginkan barang ini. Jika kamu tidak puas, biarkan mereka melakukannya, kata Namung Uji dengan nadariang. Kata Namung Uji dengan santai. Pada saat ini, dia juga mengeluarkan pedang pemecah langit dan berkata dengan arogan kepada kedua pemuda itu, apakah kalian tidak mencari alasan untuk bertarung? Ayo, Tuan Muda ini akan bermain dengan kalian. Semua orang yang hadir sangat menyadari tindakan Tuan Mudalin. Namun, ini juga sejalan dengan niat Kaisar Le. Karena pihak lain ingin mengambil tindakan, tentu saja mereka tidak akan takut. Pada saat ini, Tuan Mudalin juga mengungkapkan senyuman suram. Jelas, situasi ini sesuai ekspektasinya. Selama ada alasan yang cukup untuk mengambil tindakan, dia akan membiarkan kedua bersaudara itu mengambil tindakan. Dia tidak percaya bahwa dua guru ilahi tidak dapat menghadapi tiga orang di hadapannya ini. Tidak peduli berapa banyak perhitungan Tuan Mudalin, dia tidak menyangka bahwa mereka berdua bukanlah satu-satunya di alam guru ilahi. Tiga orang sebelum mereka semuanya adalah eksistensi di alam master ilahi. Ini yang terakhir kalinya. Jika kamu bisa menyerahkan peta itu, anggap saja kami berhutang budi padamu. Pemuda berjubah putih menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin mengambil tindakan, jarang melihat orang yang tidak tahu malu seperti kalian. Namung Uji memutar matanya. Pedang pemecah langit di tangannya sudah lama haus. Biarkan aku yang melakukannya.